Intro Situs makam orang kaya hitam berada di Kelurahan Simpan Kejamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jambung Timur Jambi Selamat datang di negeri kami, negeri benamu Melayu Jambi Pada situs makam orang kaya hitam ini terdapat beberapa tinggalan cagar budaya Selain makam orang kaya hitam, antara lain struktur batak kuno Candi dan struktur batak kuno Candi II Keunikan dari situs orang kaya hitam ini adalah adanya beberapa tinggalan cagar budaya yang berasal dari dua masa yang berbeda Pertama adalah makam orang kaya hitam dan makam putri Mayang Mangurai Yang merupakan tokoh penting pada masa Kesultanan Jambi yang mempresentasikan masa Islam Kedua, masa Hindu Buddha yang dibuktikan dengan adanya tinggalan struktur batak kuno yang diduga sebagai Candi Buddha Dugaan ini diperkuat dengan ditemukannya temuan pendukung yang antara lain berupa tangan arca dan arca kepala berwujud singa Orang kaya hitam adalah salah seorang putra dari Ahmad Barus dan putri Mayang yang bergelar Datuk Paduka Berhalo Ahmad Barus merupakan seorang pendagang Arab yang menikah dengan putri setempat Pada masa inilah Islam masuk ke daerah Jabi Orang kaya hitam melanjutkan penyebaran Islam dan membentuk suatu kerajaan yang berdasarkan Islam Kerajaannya berkembang oleh keturunannya yang dipimpin oleh seorang Sultan Di lokasi ini terdapat 4 buah makam yang terdiri dari makam orang kaya hitam Makam istrinya bernama Putri Mayang Mangurai Makam kucing yang menjadi peliharaan orang kaya hitam Dan sebuah makam baru Makam baru ini adalah makam orang yang digubur pada saat terjadi banjir Dan hanya lokasi itu yang tinggi tidak terkena banjir Makam makam kuno mempunyai nisan yang berbentuk dari batu andesip dan berukuran cukup besar Berbentuk persegi dengan bagian atas berbentuk kurafal